Bikin bolu anti ribet tanpa oven dan mixer nih bun Pertama, tuang telur dan gula, kemudian kocok lepas Tambahin terigu, baking powder, baking soda, dan kocok-kocok lagi Tambahin susu kental manis ya Step kedua, disini temen-temen bisa modifikasi pake rasa apa aja Kalo aku pake cappuccino good day dan green tea coklatos Dilarutin dulu sampe ga ada gumpalan Campurin deh ke adonan pertama tadi Aduk-aduk sebentar, tambahin minyak goreng, aduk-aduk lagi deh sampe rata Kalo udah, tinggal tuang ke cetakan yang udah diolesin margarin Tinggal kukus deh dengan tutup yang dilapisi kain Biar uapnya ga netes ke bolunya Udah jadi nih, ngembang sampe full satu loyang ya kan, dari setengah loyang By the way, yang cappuccino jadi kayak rasa bolu karamel dong Mantap banget bun Dicep milan stik tahu yuk Kalian cukup siapin satu balok tahu putih yang udah diancurin kayak gini Terus tambahin tepung beras, tepung tapioca, bawang putih bubuk, kaldu ayam, dan baking powder Tinggal aduk rata dan masukin ke dalam plastik segitiga Dan tinggal goreng aja deh dengan cara kayak gini Pas udah jadi, bisa banget deh tuh ditambahin bumbu tabur atau sekedar cocel ke saus Ya payo, yang kangen karamel popcornnya XX1 Kalian bisa bikin sendiri di rumah Tapi bahan dasarnya roti kayak gini By the way, ini aku pakenya roti sisa ya Makanya tengahnya bolong-bolong kayak gini Kalian tinggal potong-potong aja nih rotinya kecil-kecil Lalu dipanggang Terus, untuk saus karamelnya, kalian tinggal campurin aja Antara gula, air, margarin, dan susu full cream Didiemin sebentar, terus aduk-aduk deh kalo udah agak kecoklatan Aduk sampe mengental dan dicampurin sama roti panggangnya tadi Kalo udah kecampur, tinggal didinginin aja di atas kertas roti kayak gini Terus dipisah-pisahin ya biar gak saling nempel Tinggal nikmatin aja langsung Atau jadi topping ice cream kayak gini oke banget sih Terima kasih udah